PEMERINTAHAN KOLONIALISMU Hari ini ada 5 subtopik yang bakal kita bahas loh gengs Pertama, apa itu Volksrat dan fungsinya Kedua, latar belakang berdirinya Ketiga, tokoh yang berperan Keempat, perjuangan bumi putra di Volksrat Dan yang kelima adalah berakhirnya masa kolonialisme Yuk disimak apa itu Volksrat dan fungsinya Yuk kita simak bareng-bareng Volksrat diambil dari bahasa Belanda yang berarti Dewan Rakyat Adalah semacam Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda Yang kalau sekarang namanya DPR Dewan ini dibentuk pada tanggal 16 Desember 1916 Oleh pemerintahan Hindia Belanda Yang diprakasai oleh Johan Paul Graaf van Limburg Stirok Volksrat disetujui pada tanggal 16 Desember 1916 Dijalankan pada tanggal 1 Agustus 1917 Dan diresmikan pada tanggal 18 Mei 1918 Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirok bersama dengan Menteri Urusan Koloni Belanda yang bernama Thomas Basten Membentuk dan merismikan Volksrat atau Dewan Rakyat dengan konstitusi dalam Indisch Staatsrichling Pembentukan Volksrat atau Dewan Rakyat ini Diatur dalam pasal 53 sampai dengan pasal 80 bagian kedua Wedabdi Statsenrichting van Nederland India Tau Indisch Staatschling Yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 1916 Serta diumumkan dalam Statsenrichting van Nederland India Tau Indisch Staatschling Dan menjelaskan mengenai peraturan serta kekuasaan legislatif dari Volksrat di India Belanda Pada awal berdirinya, Dewan ini hanya memiliki 38 anggota 15 diantaranya adalah orang pribumi Anggota lainnya adalah orang Belanda atau Eropa dan orang Timur Asing Yaitu Tionghoa, Arab, dan India Pada akhir tahun 1920-an Mayoritas anggotanya adalah kaum pribumi Volksrat mempunyai fungsi memberikan nasihat yang bersifat politik Kepada Gubernur Jenderal India Belanda melalui sidang Volksrat Volksrat juga memberikan pengetahuan politik terhadap masyarakat pribumi Melalui partisipasi serta keanggotaan Tetapi, Volksrat tidak memberikan hak angket Dan hak menentukan anggaran belanja negara Sehingga tidak mempunyai kekuasaan seperti parlemen pada umumnya Masuknya bumi putra sebagai anggota Volksrat Bukan berarti kaum bumi putra diberi hak penuh Untuk menyuarakan pendapatnya loh gengs Namun setidaknya, Volksrat sudah diberikan peluang Para wakil India yang membukakan lawasan mereka Akan perlunya persatuan dan melakukan gerakan nasional Dalam melawan dominasi kolonialisme dan imperialisme Belanda Apa sih latar belakang berdirinya Volksrat? Pembentukan Volksrat berawal dari tuntutan para tokoh organisasi pergerakan nasional Yang menginginkan demokratisasi pemerintahan hingga Belanda Volksrat terbentuk atas desakan dari pemimpin pergerakan di Indonesia Dan orang-orang Belanda yang peduli dengan nasib kaum bumi putra Pasca pemberlakuan politik etis Tokoh organisasi seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Regentenbon Atau perkumpulan bupati berkunjung ke Belanda Untuk mengajukan petisi kepada Ratu Belanda Kala itu, mereka menginginkan adanya sebuah wadah yang dapat meningkatkan peran Serta kaum bumi putra dalam pemerintahan Akhasil, Gubernur Jenderal Hindia Belanda menyetujui hadirnya lembaga parlemen yang bernama Dewan Kolonial Perlahan-lahan, nama Dewan Kolonial ini berubah menjadi Volksrat Siapa tokoh-tokoh yang berperan aktif dan penting di Volksrat? Apa saja sih perjuangan yang telah dilakukan oleh bumi putra? Fraksi Nasional Untuk melanjutkan perjuangan, maka didirikan Fraksi Nasional yang dibentuk oleh Hosni Tamrin pada tahun 1930 Fraksi Nasional merupakan salah satu kekuatan dalam Volksrat Yang bertujuan mencapai kemerdekaan nasional dalam waktu sesingkat-singkatnya Fraksi Nasional menjalankan tugasnya dengan kooperatif Dengan mengirimkan perwakilannya yang bernama Mas Ngabehi Dwi Josewojo Dan Raden Sastrowit Jono Untuk duduk di Volksrat Dalam upayanya mencapai tujuan tersebut Fraksi Nasional bergerak dengan cara mengusahakan perubahan-perubahan ketatanegaraan Menghapus perbedaan politik ekonomi dan intelektual Sebagai atesis kolonial Serta mengusahakan kedua hal tersebut Dengan cara tidak bertentangan dengan hukum Namun keinginan para tokoh untuk memperjuangkan kemerdekaan secara kooperatif Harus pupus sia-sia Karena Volksrat merupakan dewan rakyat yang bukan parlemen sejati Karena hanya sebagai penasehat dan pembuat undang-undang Petisi Sutarjo Upaya kooperatif saat itu berpuncak pada petisi Sutarjo Yang disampaikan pada tokoh perjuangan nasional dalam sidang Volksrat pada 15 Juli 1936 Petisi itu menyuarakan tentang tidak adanya saling pengertian dari pihak pemerintah Petisi ini ditolak oleh pemerintah Belanda pada 16 November 1938 Dengan alasan Indonesia belum siap memiliki pertanggung jawaban pemerintahan sendiri Partai Indonesia Raya Partai Indonesia Raya adalah suatu partai politik yang berdasarkan nasionalisme Indonesia Yang menyatakan tujuannya adalah Indonesia mulia dan sempurna Parindra memanfaatkan Volksrat sebagai wadah dalam menyampaikan aspirasi Tentang kemerdekaan Indonesia dalam bidang pemerintahan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI GAPI adalah suatu organisasi yang menjadi payung atau wadah Dari organisasi dan partai politik yang beradilan nasional di masa Hindia Belanda Alasan dipentuknya GAPI karena adanya situasi internasional akibat meningkatnya pengaruh fasisme Pada Agustus 1940 saat Belanda dikuasai Jerman dan Indonesia dinyatakan darurat perang GAPI pun mengeluarkan resolusi dengan perubahan ketatanegaraan Indonesia yang dikirimkan ke Gubernur General Volksrat Ratu Helmina dan Kabinet Belanda di London Komisi Wisman Wisman ini bertugas untuk menelah kebutuhan tuntutan perubahan ketatanegaraan koloni Hindia Belanda Komisi Wisman ini dapat dianggap sebagai kelanjutan tidak langsung dari petisi Sutarcho Yang sebelumnya ditolak oleh Kerajaan Belanda Masa berakhirnya pemerintahan kolonial Pada 19 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat Dengan demikian tanggal tersebut bukan hanya sebagai tanggal menyerahnya Belanda kepada Jepang Melainkan juga merupakan hari dan tanggal berakhirnya penjajahan Belanda di bumi Nusantara Roda kebangsaan terus digerakkan di berbagai penjuru yang dipandang memungkinkan Untuk mendapatkan kebebasan termasuk melalui Voxrat Dengan takluknya Belanda kepada pasukan Jepang Seluruh perangkat kelembagaan kenegaraan yang diciptakan oleh pemerintah kolonial di Hindia Belanda Dihapus oleh Jepang termasuk Voxrat Dihapus oleh Jepang termasuk Voxrat Dan Tulleh Yzo Siapa tadi yang kehilangan teksnya? Dihapus oleh Jepang termasuk Voxrat 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 Hello, Mel. Hi, Mel. Semoga di kehaan.